Halo kawan, jumpa lagi dengan saya di Senegak Fisional Hari ini kita akan membahas 4 pembahasan sekaligus tentang penyakit ikan lele yang bernama moncong putih atau jamur, atau juga bisa dikenal dengan istilah aeromonas Nah, buat kalian, teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini yang sedang susahan dengan ikan lele yang terkena penyakit jamur atau moncong putih atau aeromonas, tepat sekali teman-teman mampir di video ini karena hari ini saya akan membahasnya dari yang pertama yaitu apa itu penyakit jamur atau moncong putih yang kedua yaitu penyebab terjadinya penyakit jamur atau moncong putih yang ketiga yaitu cara mencegahnya dan yang paling terakhir, yang keempat itu cara mengobati penyakit jamur atau moncong putih oke kawan, langsung saksikan secara lama-lama langsung cek video oke, saya mau ngilang dulu oke guys, yang pertama yaitu apa itu penyakit jamur atau moncong putih nah, penyakit jamur atau moncong putih itu biasa disebut dengan penyakit aeromonas nah, penyakit ini biasanya menyerang pada benih ikan lele yang daya tahan tubuhnya itu lemah nah, jiri-jirinya dari penyakit ini adalah kumis ikan lele berwarna putih dan kulitnya juga putih-putih seperti kudisan biasanya dia akan menggantung di permukaan air seperti ini nah, itu berarti benih ikan lele teman-teman terkena penyakit jamur atau moncong putih nah, yang kedua yaitu penyebab terjadinya penyakit jamur atau moncong putih nah, ini yang sering teman-teman salah dalam tebar benih karena penyebab terjadinya penyakit jamur atau moncong putih itu adalah 99% adalah kesalahan jam tebar benih karena kalau kita tebar benih di jam siang, sore atau malam hari suhu air di permukaan kolam itu masih hangat nah, ketika kita tebar benih otomatis benih akan melewati permukaan air dulu sebelum benih tiba di dasar kolam nah, ketika benih ikan lele yang daya tahan tubuhnya lemah waktu melewati air di permukaan kolam yang masih hangat benih akan terkena penyakit yang namanya jamur atau moncong putih dan kumisnya akan melewati setelah kulit-kulitnya nah, makanya dari itu teman-teman jangan tebar benih di siang hari atau sore hari atau malam hari karena itu akan menyebabkan penyakit jamur atau moncong putih nah, sudah paham teman-teman kita lanjutkan yang ketiga yaitu cara mencegahnya nah, cara mencegah penyakit jamur atau moncong putih itu dengan tebar benih yang benar dan tebar benih yang benar itu jam berapa mas? nah tebar benih yang benar itu adalah di pagi hari ingat guys di pagi hari di jam di bawah jam 9 pagi nah, ketika pagi hari suhu di permukaan air kolam dan di dasar kolam itu masih stabil atau masih dingin nah, ketika kita terbar benih di pagi hari otomatis ikan tidak akan apa-apa atau tidak akan melepuh gumisnya serta kulitnya karena suhu di permukaan air dan dasar kolam itu masih stabil suhunya nah sudah jelaskan kawan-kawan makanya jangan tebar benih di siang hari atau sore atau malam hari yang terbaik itu tebar benih di pagi hari di bawah jam 9 pagi nah oke, selanjutnya yang terakhir yaitu cara mengobati penyakit jamur atau moncong putih nah perlu kawan-kawan ketahui sebenarnya bukan saya yang menyembuhkan tapi ini cuma saran membantu semoga saja berhasil karena biasanya saya mengobati penyakit jamur atau moncong putih itu menggunakan super tetra nah super tetra itu bentuknya seperti ini dan caranya kita ambil super tetra 2 atau 3 putih kita potong kita ambil dalamnya lalu kita masukkan ke wadah lalu kita kasih air kita aduk hingga merata lalu setelah itu kita tabur-taburkan ke kolam jangan dikasih makan dahulu sampai 3 atau sampai 4 hari nah jika jika cara ini tidak berhasil atau berhasil jangan salahkan saya karena biasanya saya memakai cara ini karena penyakit itu semua datangnya dari Tuhan setia Allah dan obat juga datangnya dari Tuhan atau setia Allah saya hanya memberi saran semoga cara ini berhasil untuk menyembuhkan penyakit jamur atau moncong putih bagi teman-teman yang ikan lele terkena penyakit atau jamur moncong putih semoga bisa teratasi dan buat teman-teman yang belum terkena penyakit jamur moncong putih ikan lele semoga setelah melakukan video ini bisa tahu dan tidak akan sampai terjadi ikan lele terkena jamur penyakit moncong putih nah itu video dari saya kawan-kawan semoga teman-teman semua berhasil dalam budaya ikan lele jangan lupa ikuti terus video ini dengan cara klik subscribe dan like tentunya jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen-komen di bawah dan jika ingin sharing via WA nanti saya kasih di deskripsi atau bisa teman-teman lihat di bawah ini ini nomor WA saya disini nah oke teman-teman terima kasih sampai jumpa sampai ketemu lagi di channel saya Senaga FB Channel bye bye